Mengenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak usia dini sangat diperlukan, agar mereka nantinya bisa mengetahui peraturan lalu lintas di jalan. Setelah das Polres Gerobokan, Sabtu pagi memberikan edukasi pengenalan rambu-rambu lalu lintas kepada puluhan anak taman bermain di Pendobo, Kabupaten Gerobokan. Mereka diajarkan tentang rambu-rambu lalu lintas, serta tanda-tanda lalu lintas agar kelak saat mengemudi kendaraan sudah paham tentang arti rambu-rambu lalu lintas. Kegiatan yang dinamakan Polisi Sahabat Anak tersebut, guna mengenalkan sosok seorang polisi yang ramah dan sayang terhadap anak-anak, tidak ada kesan menakutkan. Kami dari Satelantas Polres Gerobokan mengadakan kegiatan Polisi Sahabat Anak bersama TK Sinarbangsa di Kurokodi. Ada berapa anak tadi, Pak? Sekitar 77 anak. Dari anak-anak kelas mana ini, Pak? Dari anak-anak TK Sinarbangsa. Kenapa, Pak? Harus ada pelatihan pengenalan rambu lintas, Pak? Nah, supaya anak-anak bisa mengenal lebih dini untuk tertib dalam berlalu lintas dan mengajarkan anak-anak supaya tertib di jalan. Polisi Sahabat Anak. Belajar apa tadi? Senang pulang lintas. Senang, Dik. Kalau naik motor bersama ayah-ibu pakai helm enggak? Pakai. Terus apa, Dik, yang disuka dengan polusinya, Dik? Polisinya. Polisinya. Nah. Ini yang tak tahu. Eko Ang Suryanto, Semarang TV